Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal lanjutin lagi game Break Memory Kita langsung enter aja Jadi seperti yang pernah gue bilang sebelumnya Game ini tuh hanya dibuat oleh satu orang Tapi ternyata sekarang pembuatnya kena kasus ya Bukan kena kasus sih, bisa dibilang pembuatnya itu mengakui Kalau dia menggunakan software bajakan Dan ada beberapa aset yang dia ambil dari game lain katanya Kalau gue baca sih katanya dari Dark Soul Ya itu jelas sih, Bonfire Lead Kemudian dari Titanfall Jadi sedikit agak mengecewakan juga Padahal kualitas game ini bagus Dan di review juga mantep banget gitu kan Positif reviewnya Tapi ternyata reputasinya tuh dihancurkan lah Ibaratnya sama penggunaan software bajakan Dan hasil aset yang ngambil dari game lain itu Dan katanya sih developernya bakal bikin episode 2 Tapi dengan aset yang original ya Aset yang original, kemudian Softwarenya juga resmi Tapi gak apa-apa kita selesaikan dulu episode 1-nya Karena yang kemarin tuh belum selesai Oke gue udah lama gak main game ini Jadi gue agak lupa sih pasti Sama kontrolnya gue harus belajar lagi Bagi kalian yang belum nonton part 1-nya Kalian bisa cek linknya di deskripsi Udah gue kasih linknya di deskripsi Jadi kalian tinggal klik aja Dan ini adalah part 2-nya ya Oke disini kita Itu harus diturunin dah Oh dia masih bahasa Mandarin Kita kayaknya bisa ubah soundnya deh Jadi bahasa Oh gak ada ya Gue pikir bisa diubah jadi bahasa Inggris Atau bahasa Jepang gitu Ternyata enggak Gak bisa Gak apa-apa udah lah Kita harus ke atas katanya Itu harus dikebawahin nih Biar kita bisa naik ke atas Shift Q E Gue latihan dulu dah Oh ini freezing time Lighting Gak ada target Ini pedang ya Ini Slash Oke kita naik dulu Hulk Don't space to jump Oke Nah Double jump Sini kah Wee Gue jatuh lagi Kacau dah Ulang lagi Oke Oke Hmm Kekat sini kah Ini nih Pull rod Oke kesini Tanda panahnya sih Suruh kesini ya Hmm The chain on the pillars Ini Oke Sampai sini Dan kita ke Sini dah Nah Nah Ini dia Pull rod Jadi jembatan Oke kita bisa kesini Naik ke atas Oh enggak Oh enggak Jadi turun dia Wow Musuh dah ini Seringgala Ya Elah Sebentar Gue agak lupa ini mainnya Set step gimana ya Oh itu freezing time Oh itu freezing time Hantem dulu Ininya dah Ambil dulu ini Oh masih ada Freezing time Dia gak mempan kah Gila 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 Oke mati Dia ngeblok loh Ini agak ngeblok Ini agak ngeblok Q Q Q Tinggal satu lagi Oh dua Selesai Masih ada Pakai pedang aja Biar cepet Gak kena Gak kena Gak kena Gak kena Dia ada batasnya Sih Freezing time Dia terbang Kalau freezing time Wih Wih Belum mati Kuat banget Gila 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 Yaelah Yaelah Di atas juga ada Ngebelin banget Ngebelin banget loh Nah ini Gila Gila Wih 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 Oke mati Masih ada kah Kita gak bisa masuk sini Oh itu disitu ada Belum mati Dia kayak kena freeze gitu Dari tadi ini gak jalan-jalan ya Pocak juga Kita hajar aja Oke mati Ini dia Dapat bronze ding Pick up Pick up Lontu nih Leave the place Sini ya abu Aduh Serigala lagi Ketipu batu. Oke, mantap. Ini gameplaynya asik sih menurut gue. Grafisnya cukup bagus. Sini. Waduh, ada boss. Hah? Itu gak ada kepalanya kah? Gila, kuat juga ya. Ini gak ada kepalanya. Jadi kita arah yang tengah perutnya kah? Kemungkinan perutnya. Perut dia. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Jangan lupa. Ajar terus. Eh. Ya ada itunya. Kayak semacam lava. Kita kasih. Lightning. Damagenya gede loh Lightning itu. Reset dah. Ganas. Lighting gue bentar lagi. Oke. It, it, it. Nah, udah berakhir. Triple S. Kayak Devil May Cry aja nih. Eh, kok bangun lagi coy. Gila. Buset, buset, buset. Ada jebakan. Penuh lagi ya? Wah, gila ini sih. Petir. Kurang ajar. Penuh lagi kondisinya. Wah, gue, gue sebel jebakannya ini loh. Ya, tewas gue ini sih. Gila. Susah. Raising time. Oh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Patung! Haris ini menjelaskan! Memang mempunyai memasuk dan memakai memasuk. Kalian tidak dark. Kalian akan menampak. Terima kasih telah menangkan untuk lanjut ke episode 2. Lah kok udah ada lagi sih? Katanya udah tamat. Tapi ini masih lanjut. Oh pada mati. Baru terjadi katanya. 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 Oke. Oke jadi segitu aja. Untuk episode 1 ya. Ini ada new skin loh. Kita lihat dulu. Oh ada school sayla. Dia pake baju sekolah gitu. Dan ini gue juga ada beberapa saran sih buat developernya. Mungkin yang pertama itu. Bahasa ya. Dia bahasa voice actingnya gitu. Masih bahasa Mandarin. Ditambahin harusnya bahasa Inggris. Biar lebih terasa global aja gitu. Bahasa Inggris kan lebih umum lah. Kemudian. Ya itu masalah software bajakan. Sama aset. Yang ambil dari game lain itu harus diberesin. Jadi nanti katanya sih di episode 2 emang. Bakalan dibikin lagi dari nol ya. Gue gak tau mungkin nanti. Bakal berbeda kayaknya sama yang sekarang ini. Karena developernya kan udah ngaku tuh. Dan overall sih grafisnya bagus. Gameplaynya juga oke banget. Gue mainnya gak bosen. Game ini patut ditunggu untuk episode 2-nya. Mudah-mudahan masalahnya selesai sih. Masalah tentang copyright itu. Oke mungkin segitu dulu. Comment, like, share, dan subscribe channel. Gue Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao. This drop there ain't a night. This drop there ain't a night. They ain't baby. Only you can give me feels. This drop there ain't a night. This drop there ain't a night. They ain't baby.